Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Hendy di sini. Kita akan coba memulai tutorial baru yang sudah banyak direquest oleh para penonton. Di sini kita akan lihat bagaimana caranya artikel yang panjang ini kita bisa singkat dengan menggunakan Read More. Nah, oleh karena itu langkah yang perlu kita ambil setelah kita melakukan atau menampilkan artikel di dalam web kita. Pertama, tentukan jumlah kata yang ingin ditampilkan. Nah, setelah itu pisahkan artikel menjadi aray kata-kata. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah menggabungkan kembali aray kata-kata menjadi artikel sesuai dengan batasan kata yang ingin ditampilkan. Kurang lebih seperti itu. Lalu nanti berikutnya di sini, pada bagian sini kita akan coba memanggil artikel yang telah dipotong. Kemudian menambahkan Read More. Oke, kurang lebih seperti itu. Baik, kita akan coba dari awal. Yang pertama adalah kita tambahkan jumlah kata yang kita ingin ditampilkan berapa. Di sini kita akan tambahkan sebuah variable namanya word limit atau jumlah kata yang ingin kita tampilkan. Katakanlah saya mau menampilkan 50 word saja. Kemudian berikutnya adalah kita perlu memisahkan artikel menjadi aray-aray kata. Mungkin saya katakan ini adalah word sama dengan kita explode saja. Explode itu jadi memisahkan kata-kata menjadi aray. Dari mana? Dari row isi. Row isi itu dari mana? Yaitu adalah dari database. Setelah selesai, langkah selanjutnya adalah kita menggabungkan kembali area-aray yang ada di sini. Tapi kita kasih limit hanya 50 kata pertama saja. Di sini kita akan membuat, di sini adalah artikel sama dengan implode array. Kita akan membuat array di sini, array slice namanya. Array slice. Yang kita gabungkan tadi, yang kita pisahkan tadi adalah word. Kita ambil 50 kata pertama saja atau berdasarkan word limit yang sudah kita tentukan. Kurang lebih seperti itu. Setelah selesai, langkah selanjutnya adalah kita memanggil artikel yang sudah dipotong. Yaitu adalah si artikel ini. Kita copy yang di sini. Lalu kita paste yang di sini. Nah, setelah selesai kita perlu menambahkan read more. Sebenarnya kita bisa saja langsung menambahkan read more. Tapi kan terkadang ada artikel yang jumlahnya lebih kecil daripada batasan kata yang kita sudah tentukan. Ada yang lebih besar. Nah, kalau yang lebih besar berarti kita tambahkan read more. Tapi kalau yang lebih kecil ya nggak usah tambahkan read more. Jadi, jika kita hitung jumlah kata-kata yang sudah kita tadi buat jadi Array. Apakah lebih besar dari limit kata yang sudah kita tentukan? Kalau iya, maka di sini kita tambahkan titik-titik. BR, ini kita petik dulu. Di sini kita tambahkan apa? Kita tambahkan A, HREF. Seperti itu. Kita kasih pagar dulu. Artinya kita belum memberikan link sebenarnya. Tutup. Terus di sini kita ketik read more. Lalu ini kita tutup seperti ini kurang lebih. Mungkin kalau lebih enak kita enter saja. Jadi seperti ini, read more. Nah, ini ada yang salah nih ya. Kita tambahkan begini maksudnya ya. Nah, tambahkan begini dan ini jangan lupa kita kasih ketik tunggal. Nah, jadinya seperti ini. Apakah sudah jadi seperti ini? Coba kita refresh. Klik refresh. Ya, sudah ada read more-nya. Ya, mungkin kalau lebih enak kita kurangin saja jadi 30 misalnya. Klik gitu kan. Nah, jadi 30. Nah, read more ini tentu ada tujuannya yaitu adalah masuk ke artikel detailnya. Ya, selama ini, sejauh ini kita masih membuat seperti ini. Coba teman-teman bisa lihat yang sebelah sini. Ya, itu masih ada tanda pagar. Artinya masih ke dalam web ini sendiri. Nah, bagaimana caranya kalau kita masukkan ke dalam sebuah halaman detail dari artikel. Nah, oleh karena itu, katakanlah kita akan membuat yang namanya adalah article.php. Agar read more ini sesuai dengan artikel yang dimaksud, maka kita perlu menyesuaikannya dengan ID dari artikel tersebut. Oleh karena itu, di sini kita perlu membuat namanya ID. Kemudian kita panggil ID yang dari database seperti ini. Setelah selesai ID ini, kita tambahkan di sini dengan menggunakan tanda tanya ID sama dengan dolar ID. Jadi, dolar ID ini asalnya dari sini. Nah, setelah ini selesai, maka langkah selanjutnya adalah kita perlu membuat sebuah halaman yang mirip dengan yang ini. Tapi bedanya hanya satu artikel saja yang ditampilkan. Kalau ini kan tiga. Nah, kita perlu hanya satu. Lebih mudahnya adalah kita membuat yang mirip persis seperti ini. Lalu kita hanya menyesuaikan saja. Oke. Kalau begitu, kita akan melakukan save as file. Save as. Lalu ini kita ketik yang namanya article.php. Setelah selesai artikel.php, ada beberapa yang perlu kita hapus. Yang pertama adalah yang ini. Dan yang ini. Juga yang ini. Lalu mana lagi yang perlu kita hapus adalah yang ini. Ini semua yang sebenarnya perlu kita hapus. Nanti kita ganti dengan echo row isi saja. Jadi ini kita hapus. Kita ganti dengan echo atau echo row isi. Nah, kayak begini. Jadi cuma ini saja tampilannya. Lalu berikutnya adalah kita tes apakah ini bisa jalan atau tidak. Karena itu kan sebenarnya membuatnya ada satu saja. Satu saja berdasarkan artikel. Tapi ini kita balikkan seperti awal dulu. Oke. Ini adalah artikel. Kita akan coba akses. Artikel.php dulu kurang lebih untuk sementara. Munculnya sama seperti ini. Nah, sekarang kita akan pisahkan dengan menggunakan where.id sama dengan. Nah, katakanlah where.id sama dengan satu dulu. Lalu ini kita enter. Ini kan satu nih. Terlalu panjang. Satu. Memang betul terlalu panjang. Karena memang ini adalah satu artikel detail. Tapi permasalahannya dia ada di sini. Kecil. Karena kita menggunakan call span-nya empat. Nah, oleh karena itu di bootstrap-nya kita ganti call span-nya jadi dua belas. Seperti itu. Lalu kita refresh lagi. Muncul seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini. Artinya yang diinginkan memang sudah persis ya. Sudah persis sama. Cuma permasalahannya adalah di sini. ID-nya hanya satu terus gitu kan. Selama-lama yang satu. Nah, oleh karena itu biar nggak ID-nya satu. Maka kan ini perlu dikasih tanda tanya tadi kan. Berdasarkan dari indeks yang sudah kita tentukan tadi. Misalnya ID sama dengan dua. Saya mau ID sama dengan dua. Tapi yang keluar hanya satu. Kenapa? Karena di sini masih satu. Bagaimana caranya merubah yang tadi dua sini menjadi kedua di sini? Caranya kita perlu menambahkan sebuah fung. Menambahkan atau mengambil data yang ada di sini ke dalam ID. Kita akan buat ID. Oke, untuk mengambil data yang ada di atas ya. Ini adalah yang namanya form get. Berarti kita mengambil data dari URL. Nah, kita menggunakan if is set. Ini maksudnya apa? Kita cek maksudnya gini. Apakah ada data di URL dengan nama ID gitu kan? Get. ID gitu kan? Sorry. ID. Gitu. Kalau ada. Kalau ada. Maka. Apa yang harus dilakukan? Dan. Kalau tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Gitu. Kalau ada. Kita perlu mengambil data yang ada di sini. Dengan cara perintahnya ini. Get ID ini. Gitu. Tapi kalau tidak ada datanya. Di sini ID kita setting sama dengan 0. Karena biasanya ID tidak akan sama dengan 0. Nah, setelah itu sudah selesai. Kita masukkan ke sini. Dollar ID. Ya. Nah, setelah kita masukkan ke sini. Berarti kan berdasarkan ID yang ada di sini. Ya. Kalau ini saya enter misalnya. Gitu kan? Nah. Kosong dia. Ada yang salah sedikit. Sorry. Ya. Ini. Kurang ini. Ya. Kurang underscore. Ya. Setelah itu kita refresh. Muncul 1. Nah, ini kalau kita ganti 2. Ya. Muncul 2. Dan ini kalau kita ganti 3. Muncul 3. Gitu. Nah. Kebetulan nanti kita akan sesuaikan dengan indeksnya. Ya. Indeksnya. Nah, ini sudah jadi nih. Harusnya nih ya. Kita cek ulang. Ya. Nah, dari sini misalnya. Saya mau cek readmore vitalisasi kebun raya gitu kan. Kita lihat readmorenya itu. Ini masih salah nih. ID-nya masih pakai dolar. Nah, oleh karena itu kita perlu. Membetulkannya di sini ya. Karena di sini tidak ada echo ya. Oh, sorry. Ini ada echo. Oke. Nah, di sini kita bisa. Kita kasih petik begini. Ya. Kita putusin dulu sampai sini. Setelah itu kita kasih titik. Lalu kita kasih ID. Titik lagi. Lalu kita kasih petik lagi. Supaya nyambungin ke sini. Nah, ini maksudnya apa? Ini adalah menyambungkan variable ya. Variable ke dalam string. Ya. Kalau kita refresh. Kita melihat lagi ID sama dengan 1 tadi ya. Lihat di sini. ID sama dengan 3. Yang ini ID sama dengan 2. Kalau ini saya klik. Misalnya klik. Nah, langsung kan ID sama dengan 2 langsung di sini. Jadi masuk ke 2. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita mau membuat readmore. Lalu kita punya artikel detailnya. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan. Atau punya hal yang lebih keren lagi daripada yang sudah saya lakukan. Silahkan masukin komentar ya. Lalu kalau memang ini berguna buat teman-teman. Silahkan di like. Dan jangan lupa di subscribe. Dan dukung terus channel saya. Agar saya semakin semangat untuk membuat video tutorial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.